Dengan ibadah ramadhan yang diterima Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk sekarang pembahasan sholat subuh Saya urutkan Dari mulai tarawih, witir, tidur, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat Lalu kemudian sekarang sholat subuh, habis makan sahur Jangan keluar masjid Maka kalau bisa buatkan setiap subuh itu ada pengajian Apalagi di lingkungan kita banyak ustad Dijadwalkan habis sholat subuh pengajian sampai terbit matahari Sekarang terbit matahari di pekan baru jam 6 lewat 5 Tambah 15 Mei Karena 6 lewat 5 itu waktu tanduk setan namanya Ketika matahari terbit datang setan menghampiri Itulah yang dipakai orang kafir musyrik untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jipti, Tahu, Naham Jadi jam 6 lewat 5 Biarkan Jam 6 lewat 5 tambah 15 menit Jam 6.20 Barulah laksanakan sholat sunat israf Jadi kalau dihitung berapa menit lah itu Duduk di masjid berzikir, baca Quran, berzikir, baca Quran, zikir, baca Quran Lebih kurang 1 jam 60 menit Dari sholat subuh Istighfar Salawat La ilaha illallah Baca Quran Istighfar 100 Salawat 100 La ilaha illallah 100 Habis itu baca Quran Terbit matahari lewatkan 15 menit Sholat sunat israq luarakan Usallinya Usalli sunat al israq rak'ataini lillahi ta'ala Saya tak perlu usalli pun hati saya udah kuat Pak Ustaz Tak usah baca usalli Niat dalam hati Allahu Akbar Ayatnya bebas Apa pahalanya Man sholat subuh hafi jama'atin Sampai sholat subuh berjama'ah Summa qa'adaya zikurullah Duduk berzikir mingat Allah Hatta tatul asyam Sampai terbit matahari Summa yusalli rak'ataini Sholat sunat dua raka'at Kanad lahu ka ajri hajatin wa umrah Dapat pahala Macam haji Dan umrah Tamah 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 Sempurna 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 Habis ibadah malam Selesai ibadah malam Baru pindah ke ibadah siang Ibadah siang ini Tidak ada bergerak Kalau ibadah malam tadi Ada tegak Ada ruku Ada sujud Ada tasbih Ada zikir Ada tahmin Ada takbir Ada tahlil Ibadah siang Diam saja Tidak ada tegak Tak ada ruku Tak ada sujud Tak ada keluar duit Tak ada setetes air mata Tak ada mengalir darah Tak ada Diam saja Hanya menahan Tahan mata Jangan tengok macam-macam Tahan telinga Jangan dengar macam-macam Tahan pikiran Jangan pikirkan macam-macam Tahan hati Jangan bisik macam-macam Tahan lidah Jangan cakap macam-macam Tahan tangan Jangan pegang macam-macam Tahan kaki Jangan melangkah ke tempat macam-macam Ibadah ini namanya siap Siap itu artinya Imsak Menggenggam Yang digenggam itu apa Genggam mata Genggam telinga Genggam pikiran Genggam hati Genggam tangan Genggam kaki Dari mulai azan subuh Sampai azan maghrib Inilah ibadah yang paling ringan Tapi bagi sebagian orang paling berat Berapa banyak orang yang tak sanggup menahan mata Tak sanggup menahan telinga Tak sanggup menahan lidah Tak sanggup menahan tangan Tak sanggup menahan kaki Tak sanggup menahan hati Tak sanggup menahan pikiran Maka kata Nabi Maka kata Nabi Ibadahnya Siapa yang sanggup menahan Waktu siang itu Imanan Pada siang Ramadhan Imanan Karena iman kepada Allah Wahdi saban Hanya membalaskan Meminta balasan dari Allah Diampunkan Allah Dosa-dosanya yang lain Bagaimana kalau ada orang Tahan makan Tahan minum Tapi mata tak ditahan Telinga tak ditahan Lidah tak ditahan Siapa yang tak menahan lidahnya Tak menahan matanya Tak menahan tangannya Tak menahan kakinya Maka perbuatan dia Menahan makan Menahan minum Tak ada pahalanya Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Rubba sa'imin Betapa banyak orang yang puasa Laisalahu min suyamihi Tak dapat apa-apa dari puasanya Illalju Hanya lapar saja Illalju Hanya lapar saja Maka siang Ramadhan Kalau ada orang mengatakan Malam itu berat Pak Ustadz Menahan ngantuk Menahan tidur Solat tarawih Makan banyak Perut kenyang Mengantuk Justru siang paling berat Karena siang kita Menahan mata Menahan yang lain Dan lain sebagainya Tetap solat zuhur Dan asar Berjamaah Lalu kemudian Mendekat azan maghrib Waktu afdal Berdoa Jangan Kalau bisa jam 6 Menjelang maghrib 6.20 Dari mulai jam 6 Itu duduk Baca Quran Zikir Selawat Berdoa Doa yang pertama Karena waktu yang afdal Berdoa Menjelang berbuka Duduk Keluarga Duduk Berdoa Doa diri Diri dulu Diri dulu Rabbi Habis itu kedua orang tua Setelah diri Sama orang tua Anak Setelah itu keluarga Setelah itu Tetangga sahabat jamaah Bagi yang tak bisa Bahasa Arab Bahasa Indonesia Bahasa Melayu Bahasa Jawa Bahasa Batak Bahasa Minang Sesuai dengan bahasa Yang kita fahami Minta kepada Allah Doa itu yang penting Diawali dengan empat Auzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala asyrafil anbiya Walmursalin Bismillahirrohmanirrohim Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala asyrafil anbiya Walmursalin Salawat Auzubillah Bismillah Alhamdulillah Salawat Setelah itu minta Apa yang mau diminta Dengan bahasa kita masing-masing Kemudian ditutup lagi Dengan salawat Wassalallahu ala ala sallallahu alaikum Wa ala alihi wa sahabihi Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Azan berkumandang Lalu kemudian berbuka puasa Dianjurkan dengan kurma Yang ganjil Satu Tiga Lima Kenapa kurma Karena kurma manis Sedangkan perut kita ini panas Kalau diisi dengan es Yang pedas-pedas Usus kita luka Maka diisi dengan yang hangat Dengan kurma Dengan yang manis Dengan air putih Setelah itu Salat maghrib Hawa nafsu itu Yang tadi siang Semua mau diminum Semua mau dimakan Masuk air Dua tiga teguk Masuk kurma Satu tiga lima Habis itu Semua dunia ini Tak ada lagi artinya Allah sedang mengajarkan Betapa hawa nafsu itu Hanya sebatas itu saja Kaji kita pada kesempatan Dari maghrib ke isyak ini Sudah membahas 24 jam Amal-amal Ramadhan Dari mulai Salat tarawih Witir Tidur Salat-salat sunat Sampailah Balik kepada maghrib Mudah-mudahan bermanfaat Untuk bekal kita bersama Mohon maaf atas segala Kesilapan dan kekhilafan Kita salat isyak berjamaah Setelah salat isyak Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Tulis Nanti saya jawab Insyaallah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.